Hai hai hai, kali ini aku pesen burgusi yang ada di Tebet Nah, kenapa sih aku pilih buat review makanan ini Selain karena viral, makanan ini juga unik Karena biasanya kan kita makan burger dengan lapisan alas dan penutupnya dari bunator roti Nah, ini dari nasi yang digoreng yang dibentuk kotak pipi seperti ini Jadi kayak kriuk-kriuk gitu, nasinya ada balutan tepung roti Ini aku pesen yang varian gyudon, jadi topping di dalamnya adalah daging dengan telur Kalian juga bisa pesen topping lainnya, misalnya salmon Lalu, keunikan dari burger ini tuh ada lapisan terluarnya Yakni dari nori, lembaran nori atau rumput laut Nah, ini aku lagi cobain burgusi, harganya sekitar Rp30.000-Rp50.000an Kalian bisa pesen lewat online, ataupun kalian bisa datang langsung ke kedainya Untuk varian gyudon ini, menurutku rasanya biasa aja Karena nggak terlalu manis, nggak ada tekstur rempahnya juga Untuk dagingnya juga sedikit alot Terus telurnya ya sama seperti telur goreng pada umumnya Menurutku sih, cara makanku juga salah Satu per satu per layer atau per lapisan Harusnya kalian makan langsung hub gitu loh Kayak makan burger Jadi, ada perpaduan antara rumput laut Terus dari lapisan nasi yang digoreng kriuk Dan nanti juga ada tekstur dari si dagingnya Jadi, rasanya tuh ada kayak kombinasi dari semua elemennya gitu sih Kalau misal disendokin gini, nggak ada bedanya Sama dengan makan nasi campur lauk pada umumnya Seperti itu Nah, tadi aku juga sempat coba ini yang rasa salmon itu Rasanya agak lebih mendingan dibandingkan yang gyudon Kalian bisa eksplor sendiri Terus nanti ceritain ke aku ya Gimana temuan kalian soal burgusi ini Atau kalian tertarik untuk mencoba memasaknya sendiri?